Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat di jumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita semua ini Yaitu channel Dunia Muslim Channel yang membahas tentang keunikan, keberagaman Dan pastinya sangat recommended dari agama Islam Di video kali ini kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua yang ada di rumah Yaitu 5 keutamaan sahur di akhir waktu Yang pastinya harus kalian ketahui Dikarenakan ada keutamaan dalam sahur tersebut yang jarang diketahui Namun sebelum kita bahas satu persatu Apa saja keutamaan sahur di akhir waktu Maka sebelumnya sahabat Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim Dengan cara like, comment, subscribe dan juga berbagi di media sosial kalian Terima kasih Sahur merupakan salah satu sunnah penting Dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan Selain mendapatkan pahala sahabat Ternyata sahur juga mempunyai banyak manfaat Berkah dan juga kesehatan tubuh kita Malahan di dalam salah satu hadith Maka sesungguhnya di dalam sahur tersebut ada berkah Salah satu waktu yang dianjurkan untuk sahur adalah di akhir waktu Yaitu mendekati waktu imsa Dan hal tersebut disulakan oleh Rasulullah Nah bagi sahabat semua di rumah Yang ingin mengetahui apa saja sih Dari keutamaan mengakhirkan sahur Atau keutamaan sahur di akhir waktu Maka di video kali ini kami akan membahasnya Satu persatu untuk sahabat semua Yang kami ambil dari berbagai sumber di internet Di tahun 2024 versi dunia muslim Keutamaan pertama Menjaga energi tubuh lebih lama Sahur di akhir waktu sahabat Ternyata bisa membantu tubuh Memperoleh energi yang lebih tahan lama Dengan menunda makan sahur Sampai mendekati imsa Maka tubuh kita akan mempunyai waktu Untuk mencerna makanan secara optimal Hal tersebut membantu tubuh Melepaskan energi secara perlahan Dan juga secara stabil Sehingga nantinya Rasa lapar tidak mudah datang Selama berpuasa Nah inilah merupakan salah satu keutamaan Kenapa sih kita harus mengakhirkan sahur Yaitu masalah energi Dimana ketika kalian mengakhirkan sahur sahabat Hal ini bisa menjaga energi tubuh Lebih lama pastinya Selanjutnya Keutamaan nomor dua Mengikuti sunnah Rasulullah S.A.W Seperti dikutip dari website Basnas Berdasarkan kesaksian sahabat Rasulullah S.A.W Yaitu Khuzaibah bin Ali Yaman Ia pernah makan sahur bersama Nabi Muhammad S.A.W Ketika menjelang subuh Dan hadisnya diwayatkan oleh Ibn Majan Kesaksian Khuzaibah bin Ali Yaman Tersebut diperkuat oleh pengakuan Zaid bin Sabit Zaid pernah sahur bersama Nabi Muhammad S.A.W Kemudian setelah itu sahabat Mereka pun langsung melaksanakan sholat berjamaah subuh Ketika ditanya Berapa lama jarak antara selesai makan dan juga sholat Lalu Zaid bin Sabit menjawab Kisaran membaca 50 ayat Hadis riwayat Ibn Majan Dengan mengikuti sunnah Rasulullah S.A.W Yaitu mengakhirkan sahur sahabat Maka diharapkan bisa mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah S.A.W Maka oleh karena itu Janganlah kalian sahur pada jam 12 malam Ataupun jam 1 Ataupun jam 2 Maka dianjurkan atau direkomendasikan Untuk melaksanakan sahur di akhir Menjelang imsak sahabat Selanjutnya di posisi nomor 3 Dari keutamaan sahur di akhir waktu Terhindar dari lalai sholat subuh Sahur di akhir waktu sahabat Hal ini bisa memungkinkan untuk bangun lebih dekat dengan waktu sholat subuh Ternyata hal ini pun Menjadi hal sesuatu yang memang sangat penting untuk dilakukan Dikarenakan bisa memberikan kesempatan Untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan sholat subuh dengan lebih khusus Menyambut pagi dengan sholat subuh sahabat Apalagi berjamaah di masjid Ternyata akan menambah pahala dan memperkuat keimanan kita Sehingga di ramadhan ini Keberkahan akan terus terlimpah kepada mereka Yang mengakhirkan sahur sebelum imsak tiba Dan selanjutnya dilaksanakan Untuk melakukan sholat subuh berjamaah di masjid Pastinya ganjarannya lebih afdol Selanjutnya nomor 4 Terhindar dari berbagai penyakit sahabat Sebagian orang mungkin pernah mengalami ketiduran setelah sahur Dan hal ini dikarenakan jarak waktu antara sahur dengan sholat subuh memang terlalu lama Padahal tidur setelah makan dapat memicu sejumlah masalah kesehatan Mulai dari yang ringan sampai yang berat Nah beberapa penyakit yang ditimbulkan karena tidur setelah makan Yaitu penyakit diabetes Penyakit obesitas Dan juga masalah pencenaan Maka oleh karena itu tidak salah apabila Rasulullah s.a.w. di dalam hadis sohinya Sangat merekomendasikan untuk mengakhirkan sahur Selanjutnya diurutan terakhir nomor 5 Dari keutamaan sahur di akhir waktu Yaitu menjaga kesehatan Sahur di akhir waktu membantu menjaga metabolisme tubuh tetap optimal Tubuh akan membakar lemak sebagai sumber energi utama Sehingga membantu menjaga berat badan yang ideal sahabat Nah selain itu sahur di akhir waktu juga membantu memberikan waktu bagi pencenaan Untuk mencena makanan dengan sangat baik Hal tersebut membantu menjaga gangguan pencenaan Seperti asam lambung naik dan juga sembelit Sehingga pastinya dengan mengakhirkan sahur Bukan hanya kita mengikuti sunnah Rasulullah Akan tetapi banyak sekali keutamaan Termasuk masalah kesehatan bagi tubuh kita Sehingga kita pun bisa berpuasa penuh dengan nikmat Dan juga mendapatkan ganjaran yang lebih Dengan menjalankan sahur di akhir waktu sahabat Kalian bisa merasakan berbagai keutamaan dan manfaatnya Jadikan bulan Ramadan sekarang ini Sebagai momen untuk meningkatkan kualitas ibadah Dan meraih ketakwaan kita kepada Allah SWT Nah itulah sahabat Keutamaan sahur di akhir waktu yang bisa kami sajikan di video kali ini Semoga bisa menjadi referensi dan muhasabah untuk kita semua Dan jangan lupa sahabat Untuk tetap berkunjung ke channel Dunia Muslim Dan jangan lupa subscribe channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!